Halo semuanya, selamat datang di Mari Posa Mari Podcast with Sport and Art Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua Kembali lagi di Mari Posa pada episode 8 Nah, pada kali ini kita memasuki ranah sepak bola Dan kita kedatangan tamu nih Dari Persebaya Wah, legendaris banget pokoknya Nah, mungkin untuk Bapak sendiri bisa perkenalan terlebih dahulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya, Yusuf Ketodono Mantan Persebaya di era tahun 90-an Sampai tahun 2000 Terima kasih Selama saya berkarir Saya awali dari keluarga Indonesia muda Terus junior di Persebaya Terus berkompetisi di kompetisi Persebaya internal Misalkannya saya lebih membuat sekuat Persebaya Sejak tahun 88 Oke, baik, luar biasa sekali Sepak terjang yang sudah dideskripsikan dari Bapak Yusuf Nah, Bapak Yusuf sendiri ini membawa timnas Indonesia Meraih medali emas dalam ajang SEA Games pada 1991 Di Manila Nah, juga pernah menjadi pelatih Persikama Kabupaten Magelang di kompetisi Liga 3 Jateng pada 2021 Nah, mungkin aku sedikit mendapatkan info Dengar-dengar nih Bapak Yusuf ini lahir dari keluarga yang memang Backgroundnya itu sangat menggeluti banget itu Di ranah sepak bola Mungkin bagaimana Pak? Ya, memang perjalanan karun saya yang sudah saya jadikan tadi Waktu tersebaya sejak 88 Akhirnya saya berpilih di timnas tahun 89 Terus memperkuat Sikim tahun 1991 di Manila Dan waktu itu mendapatkan medali emas Dan waktu itu juga Indonesia sebagai juara umum Di event miskin itu Lalu perjalanan untuk keluarga sepak bola Memang saya sejak kecil Sudah diharapkan oleh orang tua saya Untuk menggabuti manis sepak bola Jadi emang mungkin dari keluarga sendiri Emang ada yang pelatih atau semacamnya? Ayah saya Ayah saya Ayah saya Membina tim sepak bola Surabaya namanya Setia Oh Setia Surabaya Dan saya sendiri Terdapat di klub Indonesia muda Oh pada saat itu? Ya Wow Jadi Tidak menggabuti klub di area saya Oh oke oke Jadi emang Dari keluarga sendiri Sangat mendukung banget ya Untuk Bapak ini Apa? Terjun di dunia sepak bola Oke bagus Dan setelah kesikian itu Saya masih Bermain untuk Tersebaya lagi Di tahun 1947 Itu Juara Liga Indonesia Wah Tapi sebelumnya tahun 1990 Saya Pernah Juara Piala Utama Piala Utama itu Mempertandingkan Antara Tip terbaik di Galatama Waktu itu Dan tip terbaik di Perserikatan Di situ Perserikatan Di situ Juara Dan saya Ya Alhamdulillah Untuk Perserikatan Juara Saya Tadi Sebagai nomin terbaik Sekarigus top sopornya saya Dan Dekat Kerekaan Sepatuh emas Saat ini Sepatuh emasnya Saya Sembangkan untuk Ini Di Museum Surabaya Oke Luar biasa Luar biasa Luar biasa Salah satu toko legendaris Yang menyumbangkan Medali emas Pada SEA Games 1991 Dan juga Dari situ Memang Dari kecil Pak Yusuf sendiri ini Di Support banget Dari keluarganya Untuk menggeluti Di sepak bola ini Mungkin untuk berikutnya Ini Pak Yusuf ini Bermain sepak bola itu Pada saat itu Mungkin Dalam ranah Mungkin Mohon maaf ya Pak ya Mungkin ekonominya Tidak Menunjang dengan baik Untuk kebutuhan Segala macemnya Nah Apakah Boleh tahu nih Gimana sih ceritanya Pak Yusuf ini Untuk Membenahi sebagai tulang punggung keluarga Di dunia sepak bola ini Ya memang Ya memang Kalau Mengawal Dari sepak bola itu Saya di usia sebulu Saya tadi sudah bilang Tetapun di Kerti Indonesia Sampai terpilih Persebaya junior Sampai terpilih Persebaya senior Waktu itu Tahun 86 Saya Sudah bermain di Persebaya Tapi waktu itu masih Sebagai pelapis Karena di senior Pasti ada Yang namanya Mas Samsula Riwi Mustafil Nah ini Termasuk Pemen-pemen juga Sudah bayar Terus Saya ada kesempatan main Di tahun 88 Sampai tahun 2019 Nah Dari Perjalanan itu Ya memang Ya banyak prestasi lah Yang Saya Berai Untuk Terus Untuk Keluarga sendiri Memang Waktu itu Saya Jadi tumbuhan Keluarga Artinya Yang Memang Saya Terlain dari Keluarga besar juga Adik saya Ada 4 Kakak saya Ada 3 Oke Terus Kalau Ketuntuan apa Memang Ya Hasil Dari Main bola Itu Oke Luar bisa sekali Pak Yusuf ini Selain Memang hobi Dan Sebagai tanggung jawab Di keluarga Pak Yusuf Masih Menyempatkan Untuk Bagaimana sih Biar Menghidupi Saudara-saudara Orang tua Dan Sebagai Penopang Ekonomi Dari keluarga Pak Yusuf sendiri Nah mungkin Kalau boleh tahu Pak Yusuf itu Mulai join Bergabung Ke Persebaya itu Saat Tahun berapa Atau mungkin kapan gitu Pak Ya memang Faktus di Persebaya itu Saya junior tahun 85 85 Ya itu Di Persebaya Setelah itu 86 Saya tergabung di Persebaya senior Sampai Tahun 2000 Jadi Perjalanannya itu Dari tahun 86 87 itu Masih pelapis 88 saya mulai Jadi Pemain dinding Dari situ 88 Kompetisi waktu itu Namanya Perserikatan Oke Penggabungan seperti saat ini Liga Indonesia Oke Oke Karena dulu ada Kompetisi Galatama Dan Kompetisi Persegatan Nah ini Persebaya Masuk di Kompetisi Persegatan Ya Ada di situ Sampai tahun 92 Saya memperkuat di Persebaya Setelah itu Saya Direkrut Di Mitra Surabaya Sampai 3 Lama 2 musim Sampai 94 Terus 95 Kembali ke Persebaya Terus 95 Nah setelah kembali ke Persebaya Terus 97 itu Baru bisa Mempersembahkan Juara Liga Indonesia Persebaya Oke luar biasa sekali Tahun 99 Mas Persebaya Sudah masuk Wina lagi Mau juara lagi Lalu waktu itu kalah Sama dengan PSIS Oh iya iya Sayang banget ya Ya kan Sayang banget Tapi ya Namanya percaraan cabai Benar-benar Benar sekali Kita jaga sportifitas Untuk bermain bola Oke Oke Mending Di zaman sekarang ini Tentu kita tidak asing Dengan namanya Pandemi COVID-19 Sangat resah sekali Kita di rumah saja Mungkin aktivitas terhalang Dan segala macam Nah mungkin Menurut pandangannya Dari Bapak ini Bagaimana sih Menyikapi Pandemi COVID-19 ini Untuk kepada mungkin Atlet-atlet Yang mungkin dirananya Olahraga gitu Tentu kan pasti Imunnya terhalang Atau segala macam Dan perlunya Pelatihan-pelatihan rutin Tapi Karena adanya Pandemi COVID-19 ini Jadinya terhalang gitu Terhambat segala macam Itu menurut Bapak gimana? Ya memang Memang Menghadapi Pandemi COVID-19 ini Tentu kita harus berhadapan Benar sekali Tentu kita Ini mungkin ada Tentu kita 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 membutuhkan sesuatu komensisi ya supaya pengalaman kena suatu ini ya benar-benar ya benar berkrompul untuk mengajakkan sesuatu yang pernah datang itu dilarang ya terpengarilah ini sejak kita panah ini dan kita lewati untuk anak-anak muda yang jangan maja membutuhkan kena-kena secara-cara tadi kemarin kemarin inti-inti Indonesia ini nah ya kita kita nah oke nah Nah mungkin dari kondisi pun sekarang mungkin sudah mulai membaik ya lampu hijau dan aktivitas sudah mulai lancar pelahan sedikit demi sedikit Tapi pasti dimana kita tidak boleh menyerah dalam keadaan ini kita harus selalu tetap semangat terus yakin akan keadaan kita sendiri Luar biasa sekali penuturan dari Pak Yusuf ini dan juga mungkin kan Bapak ini sebelumnya menjadi pemain tuh Sampai beberapa tahun lamanya terus juga sudah mencetak beberapa macam prestasi karir juga Alhamdulillah luar biasa sekali sekarang jadi pemain legendaris Nah mungkin bisa diceritakan Pak kan Bapak sebenarnya pemain nih dan sekarang mungkin jadi pelatih gitu mungkin dari transisi pemain pelatih itu bisa diceritakan gimana Memang pada saat jadi pemain saya waktu itu terakhir di usia 38 Sebenarnya saya masih mampu kali pemain 35-67 itu masih mampu tapi saya merasa malu Sudah seumur gini saya tuh sudah rasanya aku malu makanya saya beralih ke profesi itu jadi pelatih ya Memang saya mengawali melatih itu dari anak kecil usia 9 sampai 15 Terus melatih di klub internal di Bersibaya namunnya PS Wajar Terutupan PS Wajar ini mirip saya juga Terus naik lagi melatih di Liga 3 Waktu itu di Blitar, di Lamongan, di Provolindo Sampai Liga 2 itu saya melatih di Raja 4, Papua Wah, luar biasa Terus setelah itu saya melatih di Cilegorn Oh iya Cilegorn ya Cilegorn, perangkat hostil Terus setelah dari Cilegorn saya ke Sumbawa Barat Wow Saya ke Sumbawa Barat tetap melatih di Ikan Ika Sambut di sana Ika Ika 2 Terus setelah itu di Surabaya sempat bersama Kurt Ibn Gerahan Ikan saya pelatih juga melatih di Bersibaya Waktu itu namanya Bersibaya Bayangkara Oh iya Sejumlah melepas Bersibaya Bayangkara sendiri Nah itu saya suka saya asisten ya Terus terakhir saya kemarin melatih di Ika Sikama Kabupaten Magelang Tiga Tiga Ya perjalanan karena Bersibaya melatih sebab itu Ya karena dari pengalaman bermain Adanya saya melatihkan dari pelatih Oke Terbiasa sekali sepak terjang Tidak hanya dari pemain mungkin Pak Yusuf juga sebagai pelatih ya Dan wah saya tidak bisa berkata-kata lagi Sangat luar biasa sekali pengalaman dari Bapak Yusuf ini Dan juga mungkin yang saya dengar ini Pak Yusuf dikarniai tiga orang putra Alhamdulillah tiga orang putra Dan apakah mungkin dari Pak Yusuf sendiri Apakah ketiga putranya ini ditujukan lagi untuk rana sepak bola Ataukah mereka bisa memiliki dunianya sendiri gitu Mungkin kalau dari Bapak Yusuf seperti apa Memang ketiga putranya ini lagi-lagi semua ini senang bermain bola Wow Tapi sejak kecil dia sudah bermain bola Pada saat dia SMP, lulus SMP, dia saya tanya Kamu senang main bola apa senang jadi pegawai? Apa bisnis? Saya senang main bola Kalau senang main bola Kamu mulai SMA sudah harus persentrasi dan fokus Berlatih bola Sekolah untuk sekolah Tapi kamu harus persentrasi dan fokus itu Setelah dos SMA ini Namanya Pandi Eko Promo Yang sekarang tergabung di PSS Sleman Sebelumnya di Semarang Sebelumnya di Bersibaya Sebelumnya di Maduari Medu Wow ya Jadi Alhamdulillah sampai sekarang Anak saya Pandi ini masih asis di PSS Sleman Yang kedua adilnya Wali Suposeto saat ini tergabung di Bayangkara Yang kemarin terakhir lawan Terakhir lawan Wali Uniti 621 Yang nomor tiga ini masih menitik aril di Liga Tiga Liga Tiga Namanya Mopadu Tapi saya sudah pesan kepada dia Kalau memang serius harus fokus Memang tidak bisa langsung jadi pemain yang bagus Memang harus menitik aril di Liga Tiga Dua Baru memenai kelas Benar sekali Ya apabila ketika-tika ini Ya bisa Paling tidak meneruskan Meneruskan Nah mungkin untuk terakhir nih Pak, harapan dan mungkin kesan-pesan yang terhadap dunia sepak bola di Indonesia sendiri. Kalau harapan saya untuk jadinya sepak bola di Indonesia ini, satu, khususnya untuk para pemain ini harus menjaga disipin, disipin istirahatnya, disipin untuk makannya, ini harus disipin. Kalau tidak disipin ya memang tidak bisa, pelati asing pun kalau disipin pasti mengeluh tentang kesipinan. Makanya sejak ini, paling tidak pelatih-pelatih di Indonesia ini harus sudah memberikan arah kepada anak judinya, di sekolah-sekolah atau juga, supaya menjaga kerja disipinan. Terus yang kedua, organisasi seperti PSSI ini, juga saya berharap paling tidak memberikan seperti coaching mirip terhadap perangkat pertandingan. Oke. Khususnya kuasif, supaya tidak terjanji kerjaan-kerjaan di luar sana. Oke. Jadi, perlindungan pemilik klub-pemilik klub ini juga harus bisa menerima kenyataan. Benar. Bahwa olahraga itu ada menang, ada kalah. Yes, benar. Kalau kita kalah, kita harus berlatih lagi. Benar. Kalau menang pun kita tidak boleh sombong. Oke. Yang penting tetap kita jaga bagaimana persediaan Indonesia ini berjalan yang baik, lancar dan maju. Khususnya untuk UNAS, saya berharap nanti kehidupannya sudah bagus saat ini, kehidupannya paling tidak dipertahankan. Artinya kalau bisa, pemain Indonesia ini banyak yang main di level satu dunia. Oke. Artinya di Eropa. Amin. Artinya dia harus bisa berkompetisi di sana. Oke. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Oke. Luar biasa sekali. Jadi kita tahu bagaimana sepak terjang dari Bapak Yusuf ini sendiri. Terus sudah bagaimana meniti karir, menanggapi semua keadaan. Lika-likunya banyak sekali rintangan, tidak langsung sukses ya teman-teman. Dan juga mungkin untuk kalian semua yang ingin menggeluti dunia sepak bola ini, bisa banget mendengarkan saran-saran dari Bapak Yusuf ini tadi. Yaitu mungkin dijaga kedisiplinannya, terus juga yang namanya suatu perlombaan, suatu olahraga, itu kompetisi benar sekali, itu ada kalah dan menang. Dan dijadikan itu sebagai motivasi. Dan kalau menang, jangan sombong. Nah oke, mungkin untuk pemain-pemain di Indonesia, jangan lupa untuk mengharumkan nama bangsa di Liga Dunia. Oke, baik. Mungkin untuk episode kali ini sekian dari kami Mariposa dan terima kasih telah menonton. Dadah!